Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda hari ini Berjumpa kembali dalam berita Mataram hari ini Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya Ratusan orang tua di Mataram berlah mengantre dan berdesakan saat mendaftarkan Anaknya masuk sekolah favorit Baru 9 bulan bertugas, penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat diganti ke Mendagri Ratusan jemaah haji kelompok terbang 2 tiba di Bandar Internasional Zainuddin Abdul Majid Seorang diantaranya meninggal di Tanah Suci Bersama saya Rahi Jafar, inilah berita Mataram selengkapnya Sebuah rumah makan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sayang-Sayang, Kejamatan Cakra Negara Mataram Berdes terbakar pada Senin pagi Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat keluar dari etalase ruku Kemudian disusul dengan asap tebal Kebakaran menyebabkan peralatan memasak dan perabotan di dalam ruku Lutus terbakar Merisnya ruku tersebut terbakar pada hari pertama mulai berjualan Dan akan menggelar Grand Opening Kebakaran dapat dipadamkan setengah jam kemudian Dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam Kejadiannya sekitar setengah sembilan tadi pagi Cuman awal mulai kebakarannya kita belum tahu Karena tadi diketahui oleh karyawan yang mau buka ruku Dan memberitahu ke bawahnya bahwa ada asap keluar dari celah-celah pintu Ternyata sudah dibuka memang jadi kebakaran di dalam Dan semua barang-barang rusak semua Dari informasi warga pemilik Buku ini Jadi memang ada rencana mungkin hari ini dibuka Mungkin ada kegiatan-kegiatan mungkin Mungkin juga masih tak pendidikan di dalam kemisian Jadi belum bisa kita lakukan Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah Awaludin melaporkan dari kota Mataram Ratusan Jemaah Haji kelompok terbang 2 Embarkasi Lombok tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Senin siang Rona bahagia dan sukacita terpancar dari wajah para jemaah Yang langsung menggelar sujit syukur saat turun dari pesawat Para jemaah kemudian bergegas menuju bus Karena tidak sabar ingin segera bertemu keluarga yang telah ditinggalkan Selama satu bulan lebih Mereka bahagia diberikan kesempatan melaksanakan salah satu rukun Islam Dan diizinkan kembali berkumpul dengan keluarga Kami dapat melaksanakan hadir dengan sempurna Allah wa'ala bagaimana penilaan Tuhan Yang kedua kami selamat dari bahaya panas Kalau itu di eksplos 5,5 itu mungkin total berkah akan Jangan ada yang hadir Bukan 48 sebenarnya Ada yang ada Perasaan mengatakan seperti itu Panasnya luar biasa Yang ketiga kami sampai dapat menemukan keluarga kembali Mendarat di sini Itu yang membaca misri Alhamdulillah Tuhan memang sudah memberikan kepada kami Selain pelayanan yang juga luar biasa Dari peperangkatan dari pulau sampai pulau sampai pulau tidak ada masalah Tidak ada kendala ya Tidak ada kendala ya Tidak ada kendala ya Tidak ada kendala ya Selain itu lah hanya meninggal dunia dan dimakamkan di Arab Saudi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan orang tua mendatangi sejumlah SMPN favorit di kota Mataram untuk mendaftarkan putra-putrinya di hari pertama pembukaan PPDB. Di SMPN 2 Mataram misalnya, para orang tua rela antre berjam-jam sejak pagi mulai bentuk gerbang hingga halaman sekolah agar bisa menyerahkan berkas pendaftaran, jelur prestasi, dan afirmasi. Hal itu dilakukan karena layanan pendaftaran online yang dibuka sekolah sering gangguan sehingga mereka harus melakukan verifikasi berkas secara manual. Agar tidak menimbulkan kerumunan, sekolah hanya melayani 100 pendaftar saja perharinya. Kita bukakan yang setelah tujuh di dunia, mereka itu turun dari selaksifat ke sebarang. Jadi memang antusias daripada masyarakat untuk mendapatkan ke sebuah itu luar biasa. Jadi kan nanti tergantung di luar prestasi. Jadi pelaksanaan PPDB ini diantang oleh pandang Dutupi. Dua jam mantunya ini, tau-taunya seratus di terima per hari. Di online itu enggak di ini bang? Kadang bisa, kadang anu dia, enggak bisa dia harus verifikasi. Kalau daunnya kan harus verifikasi ulang dia. Oh berarti kedatangan ke sini untuk verifikasi bang? BPDB jalur prestasi dan afirmasi di SMP Ndua Mataram dibuka selama tiga hari mulai tanggal 24 sampai 26 Juni 2024 dan hanya menerima 56 orang dari kuota 280 siswa baru. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP Nd1 Gerung Kabupaten Lombok Barat diprotes puluhan orang tua siswa Senin siang. Mereka kesal hingga menitikan air mata karena anaknya tidak diluluskan panitia meskipun telah memenuhi syarat pendaftaran. Ironisnya pihak sekolah justru dinilai meluluskan siswa yang nilainya lebih rendah dengan alasan zonasi. Wali murid menilai panitia BPDB tidak objektif dalam menyeleksi para peserta didik. Bersambungan di SMP Nd1 Gerung Kabupaten Lombok Barat selama tidak laku sebaiknya disiaskan. Ini nilai yang harusnya diterima. Sementara, anaknya ibu? 84 dan 82 itu 6. 84,62. Termasuk zonasi sini ya, Bu? Iya. Tapi tidak diterima ya, Bu? Rencananya mau bawa sekolah kemana, Bu? Rencananya sini, yang ini tidak tahu. Kalau sudah tidak diterima disini, kemana atas ini sekarang? Pindah sekolah ya. Merespons keberatan wali murid, pihak sekolah menyatakan seleksi telah dilakukan sesuai aturan dan kuota. Kalau jalur prestasi, walaupun mereka secara akademik berprestasi boleh, tapi temannya yang lain itu ada akademik, ada non-akademik. Misalnya dia berprestasi olahraga, dua orang misalnya. Satu berprestasi akademik bagus, satunya lagi bagus, tapi satunya prestasi non-akademik olahraga. Maka yang akan kita ambil adalah yang dua-duanya, yang akademik dan non-akademik seperti olahraga tadi. Nah, itulah dasar pertimbangan. Panitia seleksi penerimaan peserta dedik baru SMPN 1 Gerung meluluskan 324 orang, dari total 403 pendaftar. Sementara 79 orang tidak lulus karena terbentur zonasi, nilai dan jumlah ambang batas siswa. Hairul Amri laporkan dari Kabupaten Ngombok Barat.